Aparat kepolisian terus memburu seorang kepala tukang pembangunan masjid di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang mendadak menghilang. Raibnya kepala tukang juga dibarengi uang setengah miliar rupiah lebih yang sedianya akan digunakan untuk pembuatan kusen dan ukiran untuk mihrab masjid. Pembangunan masjid di Kompleks Pesantren, Tafis Darul Quran Istiqobah atau DQE, Pelaihari terpaksa berhenti di tengah jalan. Pasalnya uang pembangunan kusen raib bersama hilangnya AF, kepala tukang yang dipercaya melaksanakan pembangunan. Pihak pengelola pun terpaksa melaporkan raibnya kepala tukang berikut uang pembuatan kusen ini ke polisi. Padahal, pihak pengasuh pesantren sudah bekerja sama dengan AF selama satu tahun lebih. Namun selama itu pula, pembuatan enam pintu dan lima belas jendela serta kusen-kusen yang dibutuhkan tidak juga datang ke masjid. Setiap kali ditanya, AF selalu berkilah, pesanan belum selesai karena kayunya didatangkan dari Jepara, sementara pengerjaannya di kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, kepala tukang yang kita amanahkan untuk memesan, mesan untuk pintu, untuk mihrop, lalu nilainya itu yang sudah kita sepolkan itu senilai 553 juta. Nah, sampai detik ini ternyata, ya Allah, dia nyelani. Akibat ulah AF, proses pembangunan masjid mengalami keterlambatan. Pihak pengelola pun harus memesan ulang pembuatan pintu dan jendela berikut ornamen lainnya. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, Ayus, melaporkan.